Intro Sebanyak 300 jemaah haji lansia dan disabilitas non-mandiri secara bertahap dipindahkan dari pemondokan di sektor menuju hotel transit di wilayah Azizia. Hotel transit tersebut berlokasi dekat dengan Arofa untuk persiapan mengikuti safari wukuf. Tahun ini adalah kali kedua petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menggelar safari wukuf jemaah lansia dan disabilitas non-mandiri setelah sebelumnya dilakukan pada 2023. Pada tahun 2023 lalu, ada 129 jemaah lansia dan disabilitas non-mandiri yang mengikuti safari wukuf. Saat itu ada lebih dari 9.000 yang didaftarkan, namun kuota yang tersedia hanya 129 orang. Kini kuota akan ditambah hingga 300 jemaah. Proses pelayanan safari wukuf lansia dan disabilitas non-mandiri tahun 2024 berlangsung dari 12 sampai 19 Juni 2024. Kepala Bidang Layanan Jemaah Lansia dan Disabilitas, Selamat Sodali mengungkapkan. Pihaknya sudah melakukan pendataan yakni ada 300 jemaah lansia dari 11 sektor pemondokan yang dipindahkan ke hotel transit untuk persiapan mengikuti safari wukuf. Pemindahan ke hotel transit dilakukan lebih awal, yakni pada 12 sampai 13 Juni 2024 agar tidak terburu-buru. Selamat juga menambahkan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah petugas untuk mendampingi jemaah selama di hotel transit. Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan satu dul hijah yaitu bertepatan dengan 7 Juni 2024, yang berarti wukuf di Arofah dilaksanakan pada 15 Juni 2024. Jemaah lansia dan disabilitas non-mandiri akan diberangkatkan dari hotel transit menuju Arofah dengan bus yang disiapkan secara khusus pada sekitar pukul 11 waktu Arab Saudi. Selamat mengatakan, akan ada 10 bus dengan masing-masing 6 pendamping yang siap diberangkatkan. Proses safari wukuf dilakukan setelah masuk waktu zuhur dan diawali dengan khutbah. Dilanjutkan sholat jama' takdim zuhur dan asar yang tetap dilakukan di atas kendaraan. Setelah itu, jemaah diberi kesempatan untuk bersikir sebelum kembali diantar ke hotel transit dan akan menetap di hotel hingga selesai proses mabit di Mina. Beragam kegiatan telah disiapkan untuk mengisi hari-hari jemaah lansia dan disabilitas selama di hotel transit seperti senam lansia hingga pemeriksaan kesehatan berkala. Untuk pelaksanaan ibadah lainnya seperti lontar jumroh maupun tawaf ifada akan dibadal hajikan oleh para petugas. Dan tribuners, berikut kita simak bersama penjelasan dari Dr. Meldi Musada Elva selaku dokter dari tim PBIH Arab Saudi. Bagaimana menurutkan jumlah dari sektor untuk belakang selesai ini? Baik, berdasarkan data yang kami dapatkan dari KASI bahwa jumlah jemaah haji yang akan kita safari wukukan itu berjumlah 288. Itu terdiri dari 11 sektor dan pada hari ini kita akan menjemput jemaah haji dari 6 sektor yaitu dari sektor 1 sampai sektor 6. Jadi teknisnya kita menjemput dengan menggunakan 2 bis jadi bis pertama dan bis yang kedua itu menjemput dari sektor 1 dan sektor 2. Kemudian setelah mereka sampai ke sini kita jemput oleh petugas yang ada di sini kemudian bis yang satu akan berangkat lagi untuk menjemput sektor 3 kemudian bis yang kedua yang datang juga akan berangkat lagi untuk menjemput sektor 4 dan begitulah seterusnya sampai sektor 1 dan sektor 6 itu terpenuhi penjemputannya ke hotel transit yang ada di sini. Bisa jelasin fasilitas atau layanan yang didapatkan dengan saya di sini seperti apa? Baik, kalau fasilitas secara infrastrukturnya di sini ya kita buat senyaman mungkin seperti di rumah sehingga kita memilih hotelnya ini adalah mirip apartemen. Jadi bahkan kalau bisa nanti dilihat itu tempatnya itu tidak seperti hotel yang berjejer itu tetapi dia seperti ada kamar-kamarnya kemudian terdapat kitchen terdapat dapur kemudian ada tempat kamar mandinya dan toiletnya yang terpisah kemudian setelah itu juga dilengkapi dengan banta selimut yang nyaman kemudian televisi sangat nyaman sekali desainnya ruangannya bersih berwarna putih itu secara infrastruktur. Dari segi petugas sendiri kami sudah menyiapkan petugas untuk melayani mereka selama mereka di sini sampai nanti dilakukan safari wukuk dan pengembalian lagi kepada pelotor. Antara lain yang pertama adalah petugas dari PKP 3JH di mana di sini ada petugas dari bidang kesehatan bidang kesehatan itu baik dokter dan perawat untuk men-screening kalau seandainya ada sesuatu hal yang berkaitan dengan kesehatan. Kalau seandainya bisa kita kita bisa tangani di sini kita akan tangani yang ringan-ringan tapi kalau seandainya itu berat kita akan kirim mereka nanti ke kantor kesehatan Haji Indonesia yang ada di Azizia Janjia. Kemudian ada lagi misalnya kawan-kawan dari pembimbing ibadah di mana mereka nanti akan memberikan bimbingan ibadah kepada para lansia yang ada di sini memberikan pemahaman bagaimana itu safari wukuk kemudian juga pada saat itu juga memberikan pemahaman dan bimbingan untuk sholat baik itu sholat misalnya di tempat tidurnya sholat secara duduk bahkan mungkin sholat secara kolektif atau berjamaah di tempatnya masing-masing dan yang paling penting adalah ada yang namanya petugas lansia dan disabilitas inilah yang merupakan salah satu ujung tombak kita melayani mereka kalau seandainya mereka itu makannya sulit kita bantu untuk menyuapinya kemudian dia punya gangguan dalam berjalan ke kamar mandi kita papah kita bantu dia ke kamar mandi bahkan bisa dilihat nanti kamar mandinya kamar mandi duduknya itu juga sudah kita lengkapi dengan pegangan pengamanan sehingga pada lansia yang selama yang ada disini yang dengan disabilitas juga mereka akan mendapatkan pelayanan yang paripurna dari kita sebagai petugas haji di safari wukub kita kali ini yang pertama kenapa kita ketahui bersama bahwa safari wukub nanti akan dilaksanakan pada hari Sabtu tapi kenapa sekarang kita sudah bawa sejak hari ini adalah hari Rabu yang pertama adalah kita tidak bisa mengangkut mereka sekaligus ini berbeda dengan jamaah haji yang sehat jamaah haji yang sehat 400 diangkut sekaligus tidak ada masalah karena mereka naik bis sendiri mandiri turun bis sendiri naik ke hotelnya persiapannya semuanya mandiri sedangkan ini semuanya kita bantu sehingga dengan jumlah yang hari ini saja kita bagi 2 288 kita bagi yang hari ini cuma sektor 1, sektor 6 kita sudah lihat tadi penjemputan dari sektor 1 saja itu memerlukan tenaga yang lebih bagaimana menjemput mereka dari bis ke bawah mengantar mereka ke atas kemudian menyiapkan tempat tidurnya kemudian yang belum makan langsung kita suapi sehingga itu bertahap kalau itu dilakukan menjelang hamin 1 atau hamin 2 takutnya itu tidak sempat bahkan mungkin akan mengganggu kesehatan mereka sehingga jauh-jauh hari sehingga hari ini dan besok itu kita akan melakukan pergeseran perpindahan dari sektor menuju ke hotel transit ini kemudian hari jumat mereka istirahat kita persiapkan dibantu oleh kawan-kawan semua untuk persiapan puncak haji pada hari sabtunya tersebut termasuk nanti pada sabtu dini hari kita sudah melakukan persiapan termasuk mandi dan sebagainya kepada lansia untuk berikhrom kemudian nanti akan kita berangkatkan menuju ke Arofah nah pertanyaan tadi bagaimana skemanya seperti yang disampaikan oleh para pimpinan kami adalah pelaksananya bahwa skemanya nanti para lansia akan kita naikkan ke bus pagi harinya kita berharap skema menaikkan ini selesailah pukul 11 pada hari sabtu itu kemudian setelah itu kita menyiapkan 10 bus secara bersama-sama kita akan membawa lansia tersebut menuju ke Arofah jadi di pinggir jalan yang sudah masuk Arofah kita akan diam di sana kemudian akan melaksanakan sholat zuhur di sana kemudian langsung dilakukan khutbah khutbah yang akan dilaksanakan oleh pembimbing ibadah setelah khutbah itu dilaksanakan maka mereka diberi kesempatan berdoa bertafakur kemudian setelah itu perkiraan pukul 14 atau pukul 15 mereka akan balik lagi ke hotel transit ini untuk beristirahat jadi safari wukub dilakukan seperti itu memang safari wukubnya sebenarnya prosesnya cukup cepat tetapi bagaimana perjalanannya itu yang kita perlu effort atau tenaga prosesnya yang perlu effort baik untuk safari wukub kita tidak menginap jadi berbeda dengan skema murur kalau murur itu adalah jemaah yang masih jemaah lansia tetapi mereka masih bisa mandiri mereka akan dimururkan mereka lewat saja di musdalifah sedangkan untuk safari wukub ini tidak murur mereka dari hotel transit tadi menuju Arafah kemudian balik lagi ke hotel transit seperti itu untuk jumrah jumrah nanti mereka akan dibadalkan dan teknisnya itu nanti akan diatur lagi oleh para pimpinan kami beserta para pemimpin ibadah nanti bagaimana apakah kami sebagai petugas lansia nanti yang akan membadalkan atau yang lain itu kita masih mengikuti atau menunggu arahan dari para pimpinan berapa petugas yang mendampingi untuk sementara petugas kita ini adalah sekitar 70-an jadi 60 itu pelaksana teknis dan 10 itu adalah penunjang seperti apotekar kemudian kawan-kawan media kemudian transport driver kemudian yang menyiapkan konsumsi dan sebagainya jadi intinya nanti dalam 10 bus itu akan ada 6 petugas yang mendampingi di bus tersebut baik itu nanti dari PKP 3JH kemudian dari pembimbing ibadah kemudian kawan-kawan dari TUSI layanan lansia dan disabilitas download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati